Beralih ke informasi lain, pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta sebagai model pembangunan kota yang harus dicontoh. Menurut JK, meski tetap terjadi kemacetan namun dampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. JK menilai keberhasilan tersebut karena adanya manajemen lalu lintas yang baik dari pihak kontraktor. Perlintasan MRT yang dibangun dalam dua jenis pengerjaan yaitu jalur layang dan bawah tanah membuat penggunaan jalur MRT tidak bersinggungan langsung dengan jalan raya. Menurut JK, pembangunan harus mampu mengendalikan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu, ia meminta Bapak Nas dapat mencontoh dan mempelajari sistem pengendalian lalu lintas seperti yang diterapkan proyek MRT agar dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur lainnya. Masa depan bangsa, negara kesatuan kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi apakah itu kemacetan, kecelakaan dan sebagainya adalah kemajuan kita tetapi kita tidak manaj masalahnya. Kita patut mencontoh pembangunan MRT ini. Bagaimana pembangunan tapi lalu lintas tetap lancar. Kalau kita sendiri yang bangun, sudah berlepotan tanah liat hingga apa macam-macam bahan bangunan saya kira sehingga menghalangi jalan.